Halo Sobat Traveler, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Sekarang kami sudah berada di jalan Denpasar Kilimanuk untuk menyeberang kembali ke Jawa Oh iya, untuk informasi penyeberangan dari Jawa ke Bali, kalian bisa cek video sebelumnya ya Kami akan mampir untuk beli tiket kapal dulu sebelum sampai di pelabuhan Oke, jadi sekarang kami sudah memberi tiket untuk naik ke kapal Jadi sekitar info bahwa harga tiket resmi adalah Rp. 182.500 untuk mobil Harga resmi ini bisa diperoleh di aplikasi Verisi Sedangkan bila membeli di loket di pinggir jalan, harganya menjadi Rp. 187.000 atau Rp. 190.000 Di sepanjang jalan ini juga banyak orang yang menjajarkan jasa swab antigen seharga Rp. 50.000-70.000 per orangnya Nah, akhirnya kami tiba juga di pelabuhan Tampak petugas yang memeriksa SIM dan STNK Jadi jangan lupa bawa SIM dan STNK ya Setelah itu membayar tiket Rp. 2.000 untuk masuk di pelabuhan Dan ternyata masih ada loket pemeriksaan lagi nih Jadi sekarang pemeriksaan sekurat hasil lab swab antigen Bisa kalian pakai prim di kertas Atau pakai aplikasi peduli lindungi Yang penting hasilnya negatif dan 1x24 jam Nah, ini loket terakhir Di sini kami diminta menyerahkan tiket yang kami beli tadi Untuk ditukar dengan tiket yang asli Oke, sekarang kita langsung masuk ke kapal Jadi nggak perlu takut tersesat ya Karena di sini banyak petugas yang mengarahkan kami Menuju ke dermaga yang dibuka Tiket pasti diserahkan ke petugas agar portal bisa dibuka Yuk, kita langsung masuk ke dalam kapal Ternyata kapalnya sepi ya Jadi mungkin karena ini hari biasa Dan kami masuknya siang hari Dan pas juga Waktunya low season Jadi sepi banget nih kapalnya Setelah saya masuk Belum ada yang masuk lagi nih Yuk kita tunggu saja di atas Sambil melihat pemandangan laut Akhirnya kapal berangkat juga Meski penumpangnya nggak penuh Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Siapa tahu ada yang membutuhkan informasi ini Yuk sekarang kami masuk dulu ke dalam ruang tunggu Ternyata kapalnya bagus ya Kelihatannya ini kapal baru direnovasi Catnya juga masih pinclong nih Setelah sekitar 1 jam berlayar Kami mulai mendekati ke pelabuhan ketapang banyu wangi Kita tunggu proses bersandarnya kapal di termagaya Nah kapal sudah bersandar dan pintu kapal sudah dibuka Semoga setelah ini tidak ada pemeriksaan lagi ya Yuk kita keluar kapal Ternyata beneran Sudah tidak ada pemeriksaan lagi Jadi kami langsung keluar pelabuhan Jangan lupa subscribe, like, dan share ya Sampai jumpa di lain waktu Salam traveling